Yo guys, balik lagi dengan Billy disini dan kali ini kita akan membahas tentang perilisan dari Redmi Note 13 series Oke, jadi tanggal 21 September itu katanya di Cina itu bakalan ada perilisan dari Redmi Note 13 series Nah, disini juga ada banyak sekali rumor yang dimunculkan ya guys Salah satunya adalah bahwa yang versi globalnya ini akan meluncur di India yaitu pada bulan November atau Desember ini Bahkan ada yang ngomong bisa lebih cepat ya di bulan Oktober Nah, ini masih nggak tahu apakah benar atau nggak Selain itu di Indonesia sendiri itu katanya TKDN-nya itu udah muncul guys dan udah 38,2% gitu ya TKDN-nya dan munculnya udah 3 serinya yaitu yang Note 13 biasa yang 13 Pro dan katanya ada satu lagi yang 13 Pro Plus ini Nah, tapi saya nggak tahu ya versi Indonesia-nya itu ada yang versi 4G atau semuanya ini bisa 5G gitu ya atau ada yang berbeda dengan yang versi globalnya kita nggak tahu yang di Indonesia ini gimana gitu Nah, meskipun udah muncul TKDN-nya tapi sebetulnya masih belum disetujui gitu ya kalau yang di Indonesia ini jadi ya udah ada TKDN-nya udah dimasukkan tapi belum disetujui dan belum resmi bisa keluar dalam waktu dekat Nah, yang membuat saya kaget tuh kok bisa ya TKDN-nya itu udah muncul guys apakah Redmi Note 13 series ini di Indonesia ini akan muncul dalam waktu dekat ini atau mereka udah nyiapin jauh-jauh hari gitu ya saya masih nggak paham dengan hal ini tapi bentar-bentar-bentar lah, saya kan barusan beli yang Redmi Note 12 series kan kok tiba-tiba udah muncul yang Redmi Note 13 series nah, ini saya juga nggak tahu ya biasanya yang versi Cina itu memang udah muncul jauh-jauh hari tapi beberapa bulan kemudian itu akan muncul di global dan di Indonesia biasanya dalam waktu satu bulanan akan muncul nah, tapi ini entah kenapa yang versi Cina ini munculnya ini tanggal 21 September tapi yang versi global di India dan juga yang di Indonesia ini kok kayak buru-buru banget gitu loh mau munculnya nah, untuk hal ini saya masih nggak tahu karena sampai sekarang masih nggak ada berita di Indonesia mungkin nanti kalau dalam waktu dekat teasernya udah muncul di Instagramnya yang di Xiaomi Indonesia saya baru akan bahas lagi guys oke, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan fitur-fitur apa aja yang akan diberikan di Redmi Note 13 series ini ya guys yang pertama tentu saja harusnya saya membahas tentang Redmi Note 13 yang versi basic atau biasa dulu tapi entah kenapa juga versi biasa ini infonya itu nggak ada sama sekali guys saya sudah coba cari-cari infonya tapi saya nggak nemu sama sekali jadi kita akan bahas versi Pro dan juga versi Pro Plus-nya aja nah, untuk pembahasannya saya akan langsung masukkan fiturnya di perbandingan aja ya guys jadi kalau sama saya akan bahas sekali kalau ada yang beda saya akan sebutkan di Pro atau di Pro Plus gitu aja nah, untuk Redmi Note 13 yang Pro dan juga Pro Plus ini katanya akan menggunakan 1,5K layar AMOLED display dan ini berarti layarnya ini akan lebih bagus lagi daripada FHD Plus karena udah 1,5K gitu ya untuk layarnya ini sendiri lalu juga untuk pertama kalinya di Redmi Note 13 series ini keduanya itu akan menggunakan in-display fingerprint sensor guys jadi udah nggak pakai yang di kanan atau di power button lagi tapi langsung di bawah layarnya untuk fingerprint sensornya nah, yang pertama lagi di Redmi Note 13 series ini adalah yang versi Pro Plus-nya itu katanya menggunakan curved display sedangkan yang versi Pro masih sama menggunakan flat display dan layar keduanya ini di versi Pro Plus dan juga versi Pro katanya juga akan bisa mencapai 1.800 nits kecerahan layar maksimalnya ya guys ini berarti kecerahan layarnya itu bener-bener wow banget kalau kalian bawa keluar di bawah sinar matahari terik ini pasti bisa kebaca ya 1.800 nits ini nah, untuk Redmi Note 13 Pro Plus ini akan menggunakan chipset Mediatek Dimensity 7200 Ultra dimana kalau Mediatek Dimensity 7200 itu itu memiliki skor Antutu 720 ribuan ya guys nah, yang versi Ultra-nya ini yang hasil kerjasama dengan Xiaomi itu kemungkinan besar memiliki skor Antutu yang lebih baik daripada 720 ribu ini nah, kita nggak tahu masian berapa Antutunya lalu untuk versi Pro-nya ini mendapatkan chipset terbaru dari Snapdragon yaitu adalah Snapdragon 7S generasi kedua ya, ini bukan 7 Plus generasi kedua yang di Poco F5 bukan guys, ini 7S generasi kedua yang baru saja diumumkan oleh Snapdragon dalam beberapa hari terakhir ini ya guys nah, Antutu skornya ini mencapai 630 ribu dimana ya, udah better jauh ya daripada yang versi Pro dari Redmi Note 12 sebelumnya ya, ini menurut saya Snapdragon ini kok bener-bener baik banget gitu ya ke Xiaomi ini untuk memberikan chipset-chipset terbarunya ini ke Xiaomi dulu daripada para kompetitornya ini gila banget menurut saya lalu untuk sektor kameranya ini sendiri itu katanya akan memiliki sensor 200MP dari Samsung di keduanya dan juga yang versi Pro Plus-nya nanti akan memiliki OIS tapi yang versi Pro-nya nggak akan ada OIS dan mungkin hanya menggunakan AIS saja lalu juga untuk sektor baterainya itu yang versi Pro-nya akan memiliki 5000mAh dengan 67W fast charging sedangkan yang versi Pro Plus-nya nanti akan memiliki baterai 5120mAh dengan 120W fast charging nah, dengan semua kemampuan ini maka menurut saya juga Redmi Note 13 series ini yang versi Pro Plus-nya ini bener-bener menantang ya Realme 11 Pro Plus ya dan menurut saya ini fitur-fiturnya itu hampir mirip banget seperti 200MP-nya lalu juga untuk curve display-nya dan yang lain-lain itu bener-bener mirip banget selain itu juga yang versi Pro Plus-nya daripada Redmi Note 13 ini itu akan memiliki desain belakang kameranya itu mirip dengan Poco F5 tapi belakangnya itu juga akan memiliki bahan kulit gitu guys yang bener-bener sangat persis banget ya dengan Realme 11 Pro Plus yang udah muncul di Indonesia ini duluan sedangkan yang versi Pro-nya sendiri itu kamera di bagian belakangnya itu sih katanya akan memiliki tampilan seperti Xiaomi 13 nah, sekarang kita tinggal menunggu aja harga untuk masuk di Indonesia ini berapa nantinya kalau harga masuk di Indonesia ini hanya 5 jutaan wah, Realme 11 Pro Plus ini bisa-bisa stress banget gitu ya karena mereka masuk ke Indonesia ini harganya itu udah 7 jutaan guys tapi kalau Redmi Note 13 Pro Plus atau Redmi Note 13 yang Pro ini masuk ke Indonesia harganya kira-kira 4-5 jutaan ini bener-bener kasihan banget sih Realme 11 Pro Plus ini karena harganya itu juga udah gak masuk akal di Indonesia sebetulnya nah, bagi kalian yang udah beli Redmi Note 12 series kira-kira gimana? gimana perasaan kalian tiba-tiba muncul yang seri ke-13nya ini padahal belum 6 bulan sejak peririsan di Indonesia kira-kira tanggapan kalian gimana gitu? ya mungkin itu aja sih info yang ingin saya bagikan ke kalian pada hari ini please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini komen jika kalian ingin membahas atau ngobrol-ngobrol tentang Redmi Note 13 series ini see you guys di video selanjutnya wah, masa sih di Indonesia nih bakal muncul tahun ini? atau mungkin awal tahun depan kali ya? tapi kok TKDN-nya itu udah muncul dari sekarang? saya jadi bingung nih strategi Xiaomi di Indonesia sekarang gimana sih sebenernya? sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax